Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, ini kok saya kenapa jadi nge-freeze ya? Jadi bingung nih. Oke, kayaknya udah. Kita nih udah ketinggalan dua pertemuan ya. Eh, dua apa? Dua ya. Kayaknya dua yang kemarin ya. Jadi pada pertemuan ini saya usahakan optimal ya dan juga maksimal. Kita akan membahas dua topik sekaligus yaitu mudarobah dan musyarokah. Ya, teman-teman mungkin harus ingat-ingat lagi mata kuliah Fikimuamalah ya. Jadi akuntansi syariah ini sebenarnya adalah akuntansi, penerapan akuntansi ya, pada akat-akat syariahnya ya. Jadi teman-teman harus matangin dulu, matangkan dulu ya, akat-akat syariah pada mata kuliah Fikimuamalah dan juga pada mata kuliah mikroekonomi islam atau mikroekonomi syariah ya. Nah, dua mata kuliah itu harus, apa ya teman-teman harus paham betul ya. Nah, teman-teman sebelum saya mulai mungkin saya ingin sedikit bertanya ya. Kalau dalam mudarobah dan musyarokah itu bentuknya apa? Biasanya apa? Ini transaksi apa nih? Teman-teman kalau memang enggak tahu, bilang aja enggak tahu ya. Jangan diem gitu ya. Jadi kesannya itu kayak ngomong sendiri gitu loh. Halo? Ya, ya. Iya, Pak. Belum paham. Oke. Kalau mudarobah itu kayak investasi, Pak ya? Nah, betul sekali. Goni, Pak Haris nih. Goni, Pak. Oh, Goni ya. Ya, betul yang dikatakan Goni ya. Jadi, mudarobah, musyarokah itu investasi ya. Nah, dalam investasi itu biasanya ada apa? Tahu, Goni, ada apa dalam investasi biasanya? Lupa, Pak. Oke, enggak apa-apa ya. Yang penting dijawab ya walaupun enggak tahu, lupa, enggak apa-apa dijawab aja. Lupa atau daripada diem gitu kan. Jadi, kayak kesannya itu kayak di mana gitu ya. Nah, oke, terima kasih, Goni. Ya, jadi, apa namanya, investasi itu biasanya dia ada tiga kemungkinan ya. Yaitu untung, rugi, dan impas ya. Nah, dalam musyarokah dan mudarobah ini sama ya. Jadi, ada kemungkinan dia untung, ya. Ada kemungkinan dia rugi, dan juga ada kemungkinan dia impas, ya. Nah, hanya saja ada perbedaan ya. Kalau mudarobah itu, dia ada dua pihak, ya. Dia ada dua pihak atau tiga pihak, ya. Atau lebih, ya. Minimal dua, ya. Nah, yang mana ada satu pihak yang memberikan dana, ya. Kalau mudarobah, ya. Jadi, ada pihak yang memberikan dana 100% kepada si pengelola, ya. Nah, dana ini, ya. Si pihak yang memberikan dana ini disebut dengan Sohibulmal, ya. Sohibulmal. Sedangkan pihak yang mengelola dana ini disebut dengan Mudorib, ya. Nah, jadi, dalam mudarobah, ingat ya tadi, ya. Karena ini memang hampir-hampir sama, ya. Mudorobah sama musyarokah itu hampir-hampir sama. Tapi dia, perbedaannya, kalau dalam mudarobah itu, dia ada pihak yang memberikan dana 100%, ya. Dan ada pihak yang menerima dana 100% dan mengelolanya, ya. Nah, itu dalam mudarobah. Yang memberikan dana itu dinamakan sebagai Sohibulmal. Dan yang mengelola dana disebut dengan Mudorib, ya. Ya, mungkin teman-teman di sini memang bukan dari program studi perbankan syariah, bukan, ya. Tapi tidak salah juga kalau teman-teman mempelajarinya. Karena tidak dilarang juga, teman-teman, kalau nanti lulus dari program studi MBS ini kerja di bank. Itu, apa namanya, itu tidak ada larangan, ya. Artinya, teman-teman juga harus tahu bagaimana pengaplikasian, ya. Apa namanya, transaksi akuntansi Mudorobah ini nanti di bank syariah, ya. Nah, jadi, teman-teman, kalau dalam bank syariah, ya. Sebagaimana kita pernah pelajari dalam mata kuliah yang sebelumnya. Ini saya ingin kembali merefresh, ya, agar teman-teman itu paham, ya. Jangan sampai mata kuliah ini itu terputus. Seolah-olah dia berdiri sendiri. Enggak, ya. Jadi, mata kuliah akuntansi syariah ini adalah mata kuliah yang menyambung dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Fikir Muhammad, Mikroekonomi Syariah, ya. Nah, kalau dalam sisi Mikroekonomi Syariah tadi, ya. Jadi, pada Mudorobah dan Masyarakat ini, kita kenal dengan istilah transaksi yang sifat alamiahnya adalah tidak pasti, yaitu investasi, ya. Nah, bahasanya itu naturally uncertainty contract, ya. Yaitu kontrak akat yang secara alamiahnya itu dia uncertain, ya. Nah, di Fikir Muhammad, ya, yaitu kontrak yang kalau Mudorobah itu ada. Ada pihak yang memberikan dana, ada pihak yang menerima dana. Nah, dalam prakteknya, terutama dalam dunia lembaga keuangan syariah, itu direkuat oleh bank syariah, ya, dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, ya. Kenapa sih, oh iya, jadi pernah juga, kadang, ya, kenapa sih kok, kadang-kadang kita ketika dulu, ya, apalagi dulu, ketika berbicara ekonomi syariah itu selalu identik dengan perbankan syariah. Nah, memang secara-secara awalnya, di Indonesia ini, ya, lembaga keuangan syariah itu memang diawali dengan perbankan syariah. Walaupun sekarang sudah banyak, ya, ekonomi syariah itu sudah banyak merambah ke cabang-cabang lainnya, seperti kepariwisata syariah, ya, terus ada lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pegadaian syariah, terus ada asuransi syariah, ya, dan apa namanya, yang lainnya. Nah, itu merupakan, apa namanya, istilahnya perluasan, ya, ekonomi syariah, ya, di Indonesia. Nah, pada perbankan syariah memang dia skupnya lebih banyak, lebih besar, sehingga dia bisa menerima, ya, apa namanya istilahnya itu, karyawannya itu bisa lebih banyak, gitu, kan, dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain, ya. Nah, teman-teman di sini, ya, teman-teman harus tahu kalau dalam perbankan, ya, walaupun teman-teman dari MBS, ya, dalam perbankan, jadi si bank itu, ya, dia melakukan kedua-duanya, ya, kalau dalam bisnis syariah, itu kan salah satunya, ya, kan, kalau seorang investor, ya, yaitu sebagai seorang sohibulmal dalam bisnis syariah, itu dia hanya sebagai investor, ya, dia hanya sebagai sohibulmal atau pemilik harta. Nah, dan juga sebaliknya, seorang investi atau pengelola dana yang punya usaha, yang punya skill, ya, nah, ini dia hanya sebagai yang punya skill, yang hanya sebagai mudorib, ya, walaupun ya. Nah, tapi kalau dalam bank syariah, dia dua-duanya, ya, dia menjadi mudorib, dia menjadi pengelola, dia menjadi orang yang, misalnya, pihak yang mengelola, menjadi investi, ya, ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung, ya. Nah, dia menjadi seorang sohibulmal, menjadi pihak sohibulmal, ya, jadi bagian sohibulmal, ya, atau dalam artinya itu wakil sohibulmal, ya, ketika si bank syariah ini, dia berhadapan dengan nasabah pembiayaan, ya. Jadi dia dua-duanya, ya, tapi kalau dalam bisnis syariah, itu hanya salah satunya saja, ya, misalkan Goni sama Haris, Goni misalkan jadi investor, pasti Haris jadi investi. Goni jadi sohibulmal, pasti Haris menjadi mudorib, ya, kan. Nah, itu kalau dalam bisnis syariah, ya, jadi kalau dalam bank syariah itu dia sebagai lembaga perantara, ya, sehingga akuntansinya itu pun, ya, ya, dua-duanya dilakukan, ya. Nah, itu sedikit tentang mudorobah, ya, nanti kita akan lihat akuntansinya, ya, pencatatannya yang dilakukan oleh si, apa namanya, bank syariah sebagai perwakilan dari tembaga keuangan syariah, ya. Nah, ini sebenarnya banyak, ya. Ada pegadaan syariah, ada asuransi syariah, ya. Nah, masing-masing itu mereka akan, apa namanya, pakaplikasian akuntansi syariah menurut usaha mereka masing-masing, ya. Misalkan yang pegadaan syariah seperti apa, ya. Walaupun secara intinya sama, ya, secara intinya sama. Oke, saya akan share screen, bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ada masalah, ya. Oke, akuntansi mudorobah. Nah, ini hanya pengantar, ya, di sini. Basarnya adalah bank yang menjalankan, oke, terlewatin aja, ya. Kita langsung aja ke contoh soal, ya. Nah, ini tabungan mudorobah. Tadi sudah, sebenarnya sudah saya jelaskan. Jadi, tabungan mudorobah itu sebenarnya adalah milik nasabah penabung, ya. Yang mana nasabah penabung adalah Sohibulmal sebenarnya, ya. Ini contohnya. Nah, ini ketika bangsa Ria menjadi mudorib atau bangsa Ria berhadapan dengan nasabah penabung, yaitu Tuan Samsul, ya. Samsul. Ada Samsul sini, Samsul. Samsul Bahri. Nah, itu anak semester berapa, ya, Samsul, ya. Nah, Tuan Samsul ini, dia menyimpan dananya di bangsa Ria amanah sebesar 50 juta dengan sistem profit and loss sharing yang disepakati nisbahnya 4 balik 6. 60 persennya untuk bangsa Ria, ya. Diketahui proyek menghasilkan pendapatan neto mudorobah, ya, jadi sudah ada di soal, ya, sudah ada di soal, yaitu sebesar 200 juta. Dan beban mudorobah, sesuai dengan kesepakatan nasabah penyimpan adalah 80 juta, ya. Nah, ini adalah beban. Jadi, gini, dalam sistem bagi hasil, itu dia ada tiga cara, ya. Yaitu ada cara revenue sharing, yaitu bagi hasil berdasarkan pada pendapatan atau penjualan yang dilakukan oleh si mudorib itu, ya. Lalu ada lagi namanya gross profit sharing, yaitu bagi hasil berdasarkan pada laba kotor, ya, yang diterima oleh si mudorib, ya. Lalu ada lagi profit and loss sharing, yaitu mendapatan laba bersih, ya, yang diterima oleh si lembaga pengolah itu, ya, si lembaga pengolah. Nah, pada saat ini, si Bang Sariah, ya, dia sebagai pihak mudorib, ya. Sebagai mudorib. Proyek hasil berdasarkan mendapatan neto mudorobah sebesar 200 juta. Nah, berarti nanti dapat bagian 200 juta ini yang harus dibagi, ya. Dan beban yang disepakatinya itu adalah 80 juta. Proyek mudorita kerugian. Nah, di tahun kedua, proyek mudorita kerugian. 40 juta, dan Tuan Samsul langsung menarik tabungannya. Saldo rata-rata Tuan Samsul adalah 500 juta, ya. Nah, pada saat si Bang Sariah menerima, yang pertama, ketika si Bang Sariah pertama kali menerima uang Tuan Samsul. Ini sudut perbankannya, ya, teman-teman, ya. Jangan, jangan, teman-teman, ini pada sudut panjang si nasabah penabung, ya. Sama nih, jadi kayak teman-teman nabung, ya. Teman-teman kan nabung di bank, nih. Nah, ini ayat jurnalnya, ini ada ayat jurnal pada bank, ya. Nah, pada saat menerima tabungan. Si Bang kan nerima uang, ya kan? Bener nggak? Si Bang nerima uang 50 juta. Berarti Bang dapat apa, tuh? Dapat kas, ya, yaitu asetnya si Bang, grup kas bertambah sebanyak 50 juta, ya. Lalu, si Bang, ya. Tapi dia punya apa? Sebenarnya ketika kita nabung di bank, itu sebenarnya kita sama aja ngasih pinjaman ke bank, ya. Naruh dana di bank, itu kan sebenarnya si Bang itu kan punya kewajiban, kan. Kewajiban Bang terhadap nasabah penabung. Yaitu sebesar 50 juta, ya. Nah, kreditnya itu kewajiban bank. Itu tabungan-tabungannya sih Tuhan Samsul ini. Tabungan Mudorobah Tuhan Samsul, ya. Sebesar 50 juta, ya. Sehingga ayat jurnal umumnya itu kas pada tabungan Mudorobah semilai 50 juta, ya. Lalu, dapat pendapatan, ya. Pendapatannya sebesar 200 juta. Ketika dapat pendapatan, biasanya dapat uang, ya, kan. Dapat kas. Dana berupa kas, ya. Nah, terus dia dapat apa? Dapat pendapatan Mudorobah sebesar 200 juta, ya. Sebenarnya paham ya, teman-teman, ya. Yaitu kas pada tabungan Mudorobah sebesar 50 juta. Dan ada pendapatan neto, ya. Dari pendapatan yang tadi itu, ya. Yang disoal tadi, ya. 200 juta, ya. Nah. Lalu. Raih, mahasilkan pendapatan. Mencatat Beban Mudorobah. Nah, ini tadi yang disoal, ya. Beban, ya. Beban Mudorobah, yaitu sebesar 80 juta. Nah, beban itu dia posisinya mengurangi pendapatan, ya. Beban itu dia sama seperti aset, ya. Jadi, dia bertambah itu posisi normalnya ada di debit, ya. Nah, tapi ketika ada beban, kan dia mengurangi aset, ya. Atau kalau asetnya belum dikeluarkan, berarti dia diutang, ya. Nah, yaitu sebesar 80 juta. Nah, pada akhir periode, dibuatlah jurat penutup, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa dalam akuntansi, ada laporan, apa namanya, laporan nabah rugi, ya. Yang terkait dengan laporan nabah rugi itu semuanya harus ada jurnal penutup. Kalau dalam neraca itu, adanya ayat jurnal penyesuaian, ya. Nah, sebenarnya secara substansi hampir sama, ya. Jurnal penutup dengan ayat jurnal penyesuaian. Jadi, kalau jurnal penutup, jadi seluruh, apa namanya, ayat-ayat jurnal yang terkait dengan laporan nabah rugi, yaitu pendapatan, beban, ya. Itu harus ditutup. Artinya apa? Harus diselesaikan pada saat itu, ya. Nah, kalau di neraca, maka ayat jurnal penyesuaian jadi gini. Ada beberapa aset yang mungkin sudah, nilainya sudah turun atau sudah berkurang, ya. Caranya gimana? Caranya itu dengan jurnal balik, ya, jurnal balik. Baik itu jurnal penutup maupun ayat jurnal penyesuaian, biasanya itu dengan jurnal balik, ya, teman-teman, ya. Jurnal balik. Yang tadi di debit ke kredit, yang tadi di kredit ke debit, ya. Paham, ya, teman-teman, ya, sampai sini, ya. Ya, Pak. Oke. Nah, pada akhir periode, ya. Sehingga pendapatan yang tadi itu, ya. Pendapatan kan posisi normalnya ada di kredit, ya. Pendapatan itu kan dia posisinya itu ada di, apa namanya, dia menambah modal, ya. Pendapatan itu kan menambah modal. Dia posisinya ada di pasiva, ya. Dia posisinya ada di pasiva, yaitu dia menambah, apa namanya, modal, ya. Pendapatan itu menambah modal, sehingga segala sesuatu yang menambah modal, dia posisi normalnya ada di kredit. Nah, begitu dia jurnal penutup yang tadi di kredit menjadi ada di debit, ya. Nah, beban, sama, ya. Beban itu posisi normal beban itu ada di debit, ya. Lalu ditutuplah menjadi kredit, ya. Nah, jadi ini hanya istilahnya itu ini aja, ya. Tinggal dibalik aja, ya. Nah, sehingga disini ini akan didapatkan pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan, senilai 120 juta, ya. Senilai 120 juta ini, inilah yang akan dihitung, ya, dalam bagi hasil terhadap nasabah si Bank Syariah ini, ya, ceritanya, ya. Nah, teman-teman, bagi yang bisnis Syariah, sebenarnya nggak jauh beda, ya. Mungkin, ya. Kalau disini kan namanya tabungan, ya. Nah, kalau di, apa namanya, di bisnis Syariahnya, kas bagi si, apa nih, ini si Sisi Mudorib, ya. Ini Sisi Sisi Mudorib, ya, teman-teman, ya. Nah, berarti disini punya tabungan, ya. Kalau yang bisnis itu berarti apa, nih? Pembiayaan Mudorobah, atau istilahnya pinjaman Mudorobah, ya. Pinjaman Mudorobah. Nah, jadi, apa namanya, kalau yang bisnis itu, dia jadi bukan tabungan namanya, ya. Jadi, ya, mungkin, ya, itu pembiayaan Mudorobah, atau pinjaman Mudorobah, ya. Terus, apa namanya, ya, tergantung pada si perusahaannya, ya, mau nyatetnya apa, ya. Pastinya, itu adalah kewajiban pada Mudorib terhadap Sohibul Mahal, ya. Nah, ini, pada asap si Sohibul Mahal ini, dia mendapatkan bagian hasil dari si Mudorib, ya. Yaitu sebesar 4.400.000. Nah, perhitungannya 4 per 10. Tahu dari mana 4 per 10? Sesuai dengan Nisbah, ya. Nisbahnya itu kan 4 banding 6 tadi, ya. Empatnya itu punya si Tuan Samsul, ya. 40 persen, ya. Dan, apa, 60 persen itu punya si Kang Sariah, atau si Mudorib, ya. Punya si Mudorib. Nah, untungnya, labanya, yang dibagikan itu adalah 120 juta. Nah, teman-teman, perbedaan antara bank Sariah dengan bisnis Sariah, itu satu lagi ada di sini, nih. Kalau dalam bisnis Sariah, ini langsung aja 4 per 10 dikali 120 juta, ya. Kenapa di sini, apa namanya, kenapa di sini dia pakai saldo dia dan saldo rata-rata, ini karena yang dibagikan, ya, 120 juta ini, ini bukan cuma Tuan Samsul, ya, karena Tuan Samsul itu bagian, ya, dari nasabah-nasabah lain yang ikut menginvestasikan proyek yang ada di Bank Sariah, ya. Nah, kalau dalam bisnis Sariah, itu kan, apa ya, itu bahasanya peer-to-peer, ya, atau Apple-to-Apple, ya. kan. Jadi, si investor, dia ngasih uang, itu langsung pada satu investor, itu untuk satu proyek, gitu, ya, kalau dalam bisnis Sariah, ya. Tapi kalau dalam sudut pandang Bank Sariah, itu nggak, nggak kebanyakan, ya. Bahkan, kebanyakan kalau dalam Bank Sariah itu, kan dari jutaan nasabah, ya, bersama-sama, ya, menabung, ya, apalagi, muda robah, apa namanya, muda robah mutlakoh, ya. Muda robah mutlakoh. Yaitu muda robah yang Bank Sariah memiliki otoritas penuh dalam menentukan nasabah pembiayaan. Kenapa? Karena si nasabahnya ini, nasabah-nasabah kecil, ya, sehingga dia akan dihitung tabungan dia terhadap saldo rata-rata dia, ya. Sehingga perhitungannya 4 per 10 dikali 50 juta per 500 juta dikali 110 juta, ya. Kalau dalam bisnis Sariah, misalnya mereka benar-benar 50 juta dananya, ya, bukan, apa, kumpulan, ya. Ini kenapa? Sekali ini, karena ini adalah kumpulan, ya. Sehingga kalau dalam bisnis Sariah itu tinggal langsung aja teman-teman, ya, 4 per 10 dikali 120 juta, ya, dapatkan 4 juta 800 ribu, ya. Nah, ini perhitungannya. Nah, ketika dibagikan, ya, maka jurnalnya adalah beban bagi hasil 4 juta 800 ribu pada tabungan muda robah, ya. Nah, kalau misalnya belum dibagikan, ya, berarti utang, ya, utang bagi hasil yang dibagikan. Nah, begitu dibagikan, jangan lupa, utangnya balikin, ya. Utang bagi hasil muda robah pada tabungan muda robah, ya. Nah, ini adalah jurnal, ya, mengenai bagi hasil pada muda rib, ya. Nah, pada saat bagi hasil dibagikan tadi itu, ya, dibalik, ya, kalau misalnya belum dibayarkan, ya, misalnya masih utang. Nah, pada saat tabungan ditarik oleh Soebul Mal, sehingga Soebul Mal akan mendapatkan 54 juta 800 ribu, ya. Nah, tabungan muda robah 54 juta 800 ribu pada kas 54 juta 800 ribu, ya. Nah, lalu berapa sih bagi hasil yang diterima oleh Bang Sariqah? Nah, Bang Sariqah dapat 72 juta. Dapatnya dari mana? Tadi itu, ya, 4 x 6, ya, kan, 6-nya punya Bang Sariqah. Berarti 60% x 120 juta. Nah, tadi yang saya bilang, ya, kenapa kok Bang Sariqah dapatnya utuh? Nggak di, apa namanya, tadi tuh, kalau yang nasabah kan pakai 50 juta per 500 ribu itu, ya, tabungannya si Tuan Samsul per, apa namanya, saldo rata-rata. Karena Tuan Samsul itu bukan satu-satunya orang yang menaruh dana di Bang Sariqah itu untuk proyek tersebut, gitu ya. Nah, jadi tuh ada banyak orang yang berkontribusi dalam proyek itu. Salah satunya adalah Tuan Samsul, dia ngasih 50 juta, ya, sehingga harus dibagi-bagi, ya. Jadi yang apa tuh, kalau misalkan tadi 4 x 10 x 120 berapa tuh? Sekitar berapa ya? 58, ya. Nah, jadi yang 68 juta itu dibagi-bagi itu. Nah, salah satunya itu adalah Tuan Samsul, ya. Itu adalah Tuan Samsul. Nah, dapatlah si Bang Sariqah ini penerimaan distribusi bagi hasil porsi mudorib, yaitu kas 72 juta pada pendapatan bagi hasil 72 juta, ya. Ayo jurnal penutupnya tinggal dibalik, ya. Pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan pada pendapatan bagi hasil 120 juta, ya. Nah, jurnal penutup tinggal dibalik aja. Lalu bagaimana ketika si Tuan Samsul, si Bang ini mengalami kerugian? Kerugiannya 40 juta, bebannya 80 juta tadi, ya. Bebannya, usah dihitung lagi, ya. Karena kalau pada kerugian dia langsung dibagi, ya. Nah, Tuan Samsul akan menerima dananya itu hanya 46 juta, ya. Kenapa? Karena 4 jutanya itu udah rugi. Perhitungannya, ya, yaitu 50 juta per 500 ribu dikali apa namanya 40 juta. Nah, kenapa kalau dalam dunia bisnis syariah, ya, 40 juta ini, ya, berapa sih 40 juta, ya. 40 juta ini, ini langsung ditanggung oleh si Sohibumal, ya. Jadi, nggak di, apa, karena ini Tuan Samsul tadi itu dia bagian dari nasabah lain, ya, ikut bersama-sama memdaya proyek itu, ya. Maka, si Tuan Samsul bersama-sama yang lainnya, porsinya Tuan Samsul itu hanya 4 juta saja. Dan yang sisanya itu ditanggung oleh nasabah yang lain. Nah, ini kondisi yang ideal, ya. Tabungan muda-rubah yang ideal seperti itu, ya. Walaupun secara kenyataannya, ya, bank syariah terhadap nasabah penabung, ya, itu menerapkan biasanya sistem revenue sharing, ya, yaitu berdasarkan pada pendapatan si bank, ya. Nah, kenapa? Ya, karena nasabah penabung, ya, maaf ya, termasuk saya sendiri, ya, itu belum siap untuk menerima, menanggung kerugian yang terjadi kalau ada benar-benar kerugian, ya. Teman-teman mau nggak, nih? Ya, pasti belum siap, ya. Misalkan teman-teman nabung, ya, 1 juta, kan, di bank. Teman-teman misalkan nabung 1 juta di bank. Terus, terus, ya, terus, siapa itu? Di mute, ya, di mute. Halo, halo, siapa itu? Oh, Dwi, Dwi, mute, Bu. Mute, Dwi. Iya, Bu. Iya, Pak. Aduh, aduh, aduh. Ayo, Dwi. Mute. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, tadi sampai mana, tuh? Saya lupa, ya. Pada, ini, ya. Lagi itu, Pak, tuh. Kalau pada, apa namanya, kalau pada bisnis harian tadi, ya. Jadi, teman-teman tadi, tuh, ya, kalau misalkan teman-teman nabung di bank sariah, ya, terus, misalkan taruhlah 1 juta, ya. Eh, ternyata si bank sariahnya itu mengalami kerugian, ya, proyeknya, yang ada di bank sariah. Nah, teman-teman mau nggak, tata uangnya yang tadi 1 juta, misalkan taruhlah jadi 800 ribu. Pasti nggak mau, kan? Harusnya mau. Harusnya mau dan harusnya tahu, gitu, ya. Kondisinya memang mudorobah itu adalah investasi, ya. Justru, ya, disinilah yang namanya tabungan mudorobah itu seperti itu, gitu, ya. Ini kan terkadang, ya, mohon maaf, mungkin saya sendiri juga seperti itu, gitu, ya. Ketika nabung, gitu, kan, maunya cuma untung, ya. Nah, harusnya ketika teman-teman mau mendapatkan bagian hasil lebih, ya, harusnya juga harus mau bersedia menerima menanggung kerugian, ya. Kan dalam prinsip caranya kan gitu, kan, algurmu, bilgunmi, alkoraj, bidoman, ya. Ada pendapatan itu karena ada beban, ya. Ada return karena ada risiko, ya. Kalau bahasa masjid-masjid itu high risk, high return, ya. Nah, jadi nggak boleh, tuh. Maunya pendapatan doang, bebannya nggak mau nanggung. Beban dia lempar ke orang lain. pendapatannya diambil. Nah, itu nggak boleh, tuh. Nggak sesuai dengan syariah, ya. Nah, terus apa lagi? Return-nya mau, risikonya nggak mau. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Nah, sebagian besar masyarakat kita itu masih seperti itu, ya. Jadi maunya cuma untungnya doang, ya. Pendapatannya doang. Bebannya nggak mau ditanggung, ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Oke, ini tentang bagi hasil, ya. I don't know pada mudurib, ya. Pada lembaga yang mengelola uang yang direpresentasikan oleh bank syariah, ya. Nah, ini kalau misalkan si Samsul, Tuan Samsul ini dia adalah dalam bisnis syariah, ya. Dia 50 juta, nih. Sekarang si Tuan Samsul berhadapan dengan mudurib, ya. Berhadapan dengan mudurib, ya. Dia ngasih uang 50 juta pada mudurib itu. Ternyata si mudurib itu mengalami perugian 40 juta. Maka yang menanggung 40 juta itu benar-benar Tuan Samsul, bulet-bulet Tuan Samsul yang nanggung, ya. Karena memang risiko uangan yang menanggung itu adalah si Sohibul Mal, ya. Kalau si mudurib itu dia tidak menanggung risiko uangannya. Ya, dia hanya mendapatkan apa istilahnya itu namanya jadi jelek, gitu, ya. Istilahnya, ya, namanya jadi kurang ini, lah. Istilah itu kurang, kurang, ini, lah. Kredibilitasnya kurang, gitu, ya. Kalau dalam, apa, mudurobah, ya, mudurobah. Oke, itu mengenai, apa, namanya pada sisi mudurib. Aniversasi tidak terikat, ya. Ini hanya gambaran, contoh bahasa yang mandiri meraca jangan coba bangun BSM, ya. Oke, saya langsung saja ke bagian pembiayaan mudurobah, ya. Nah, ini ketika si bank atau investor, ya. Ini pada sisi investor, yaitu ketika investor memberikan pembiayaan mudurobah, ya. Nah, investor, dia memberikan dana kepada si, apa, namanya, tuh, nasabah pembiayaan, atau, ya, itu, ya, investi, ya. Orang yang menerima pembiayaan tersebut, ya. Nah, pembiayaan yang diberikan bisa berupa aset kas, uang tunai, dan juga bisa berupa aset non-kas. Oke, teman-teman, sebelumnya ada yang mau ditanyakan, nggak? Ada yang nggak paham atau hampa, atau gimana? Paham atau hampa ini? Mana? Goni, Haris, Hasna Zakyah, Abdul Haris, Abdul Muhammad Dwi Raharjo, Hana Hartiana, Yayah Samsia. Paham atau hampa? Antara paham, nggak paham, nih, Pak. Hampa, nih, Pak. Antara paham, nggak paham. Saya maklumi, ya, memang teman-teman mungkin, ini sebagai, kalau dibilang ya, belajar akuntansi itu memang nggak bisa sekali, dua kali, atau memang harus berkali-kali, ya. Bisa cuma, apa namanya, dalam semester, dalam kuliah itu cuma satu semester, sebenarnya nggak bisa, ya. Ya, setidaknya itu ada dua inilah, dua, ada akuntansi pada perusahaan jasa, terus ada akuntansi perusahaan dagang, terus ada akuntansi syariah, ya. sedikit banyak itu udah tahu. Nah, mungkin nanti, ya, benar-benar ke depannya itu memang harusnya ada, ya. Akuntansi-akuntansi di awalnya, dan juga penguatan pada mata kuliah-mata kuliah, apa namanya, mata kuliah-mata kuliah yang mendukung, kayak tadi itu, ya, mikroekonomi Islam, itu harus kuat, ya, Fikri Muhammad Allahnya juga harus kuat, ya. Dan juga akuntansinya, ya. Nah, pada akuntansinya ini, yang harus teman-teman tanam kuat-kuat itu adalah persamaan akuntansi, ya. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu aset sama dengan, syariahnya langsung aja, ya. Aset sama dengan utang plus, apa namanya, bagi hasil yang belum dibagikan, plus dengan modal, ya. Nah, aset, ya, aset itu posisi normalnya ada di debit, ya. Sedangkan sebelahnya itu ada posisi normalnya ada di credit, ya. Nah, dari situlah itu, ya. Jadi, apa, itu namanya itu bermacam-macam, ya. Dan juga, teman-teman, ini nanti bisa dilihat, lihat-lihat lagi, ya, teman-teman, ya, pelajari lagi. Pelajari lagi, pelajari lagi, dan juga akan saya share juga slide-nya, insya Allah, nanti di grup, eh, di grup, di kelas yang reguler pagi, itu udah saya, apa namanya, di kelas reguler yang pagi, sudah saya share, tinggal yang ini, ya, yang sekarang, ya, pelajari yang sekarang. Nah, nggak apa-apa, mungkin masih ada yang hampa-hampa, pusing-pusing, ya, nggak apa-apa, ya, itu istilahnya, ya, awalan, ya, awalan. Dan semoga jangan jadi akhiran, ya. Karena gini, teman-teman, ya, dalam dunia kerja, ya, terutama dalam bisnis syariah atau perbankan syariah atau fakultas ekonomi, bisnis syariah atau Islam, ya, itu yang paling sering dibutuhkan adalah bagian keuangan, ya. Bagian keuangan itu biasanya identik dengan bagian akuntansi, ya. Akuntansinya, walaupun sebenarnya bagian keuangan itu tidak harus akuntansi. Tapi kalau di Indonesia memang ketika bicara keuangan itu pasti kaitannya dengan akuntansi, ya. Nah, teman-teman, artinya harus kuatkan ini, ya, ya, kuatkan akuntansinya, gitu loh, ya. Karena ini akan menjadi kebutuhan, ya, yang akan menjadi kebutuhan, ya. Walaupun sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi akuntansi, ya. Tapi, ya, teman-teman juga harus tahu isinya itu prosesnya itu kayak gimana, gitu, ya. Harus tahu, ya. Bagaimana sih proses dari jurnal ini, gitu, kan. Kalau tiba-tiba saja sistemnya rusak, terus teman-teman kan misalkan yang sudah kerja di sebuah bank syariah atau sebuah lembaga keuangan syariah yang besar, gitu, ya. Terus teman-teman mungkin terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, gitu, ya. Nah, yang namanya buatan manusia kan ada kalanya rusak, ya. Tentu lagi rusak, nih. Suruh bikin, yaudah, bikin apa, manualnya dulu. Nah, disinilah kita harus istilahnya tahu dan mengerti, ya. Dan juga mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bikin aplikasi kan harus dari dasarnya dulu, gitu, ya. Harus dari dasarnya dulu. Harus tahu dasarnya. Kalau dasarnya tidak tahu, ya berarti akan bisa bikin aplikasinya, gitu, ya. Nah, itu, ya. Menurutnya pentingnya belajar akuntansi syariah, ya. Nah, ini biaya yang terjadi akuntansi. Nah, ini ya. Ini tetap pembiayaan muda roba. Pembiayaan muda roba diakui sebesar jumlah uang yang diberikan dan juga bisa berupa kas dan non-kas. Ya, artinya bisa juga ngasih mesin, ngasih gedung, ngasih apa, gitu, ya. Yang berupa aset-aset, fix aset. Nah, pembiayaan muda roba dalam bentuk tahap diakui setiap tahap pembiaran. Biaya yang terjadi biaya yang terjadi akibat akuntan roba tidak dapat diakui sebagai sebagian pembiayaan yang secara ada kesepakatan atau istilahnya itu profit annual sharing, ya. Pembayaran kembali pembiayaan muda roba oleh muda roba akan mengurangi saldo pembiayaan muda roba. Apabila sebagian pembiayaan muda roba hilang sebelum proyek dimulai dan bukan atas selain muda roba maka kerugian tersebut mengurangi nilai pembiayaan muda roba dan diakui sebagai kerugian bank. Jadi, misalkan, nih, mengasih 2 miliar, gitu, ya. Contoh dulu, ya. Mengasih 2 miliar. 1 miliarnya uang tunai dan 1 miliarnya lagi itu misalnya berupa mesin. Nah, ini belum istilahnya belum dikasih ke si ini, belum dikasih ke si nasabah pembiayaan atau pada si investi. Baru di tangan investor, ya, dalam bahasa bisnisnya. Baru di tangan investor, tiba-tiba saja mesinnya itu ada yang rusak atau bahkan hilang. Misalkan, yang tanya 1 miliar taruh jadi 900 juta, gitu ya. makanya 100 jutanya itu adalah kerugian, ya. Kerugian, biaya kerugian yang ditanggung oleh investor. Bukan apa namanya yang harus ditanggung si pengolah, bukan. Seperti itu yang pembiayaan muda-rubah, ya. Pak Biar sebagian atau seluruh pembiayaan hilang, bukan disebabkan soal muda-rub atau diakui sebagai kerugian bank atau investor. Pembiayaan pembiayaan berakhir bisa akhir sembun jatuh tempo, namun muda-rub belum bisa membayar langsung, maka pembiayaan muda-rubah diakui sebagai piutang, jika dipercepat, menjadi piutang muda-rubah jatuh tempo. Makan keuntungan diakui pada periode terjadinya, diakui pada periode terjadinya dan mengurut pembiayaan, lalu perugian yang timbul akibat halayan atau kesalahan muda-rubah diakui sebagai piutang muda-rubah jatuh tempo. Ini langsung aja contoh soal. Nah, pencetoh soal ini kita lihat ya. Jadi, kalau tadi kan Tuan Samso terhadap bank atau bahasanya itu antara si muda-rubah dengan Soehi Bulmal atau investi dengan investor. Nah, kalau ini investor dengan nasabah pembiayaan, yaitu perusahaan ya. Kenapa di sini PT ya? Karena biasanya kalau bank itu ya, perusahaan-perusahaan besar itu dia maunya langsung lembaga-lembaga yang sudah resmi gitu, yang bukan apa namanya, bukan perorangan ya. Nah, di sini ada Bank Sarih Amanah, bersepakat dengan PT Amanah untuk mengerjakan suatu proyek di PS proyek. Pasarnya Amanah bersedia memberikan pembiayaan 5 miliar, ini pembiayaan 5 miliar. Diserahkan pada tanggal 2 Januari tahun 2005, lalu ada dua tahap, jadi nggak langsung dikasih 5 miliar, melainkan dikasih dengan dua tahap, yaitu terama pada tanggal 5 April, dan sisanya dalam aset non-kas perubah mesin tanggal 1 Juni tahun 2005. Jadi, mesin itu, karena yang non-kas ini, jadi ada kemungkinan-kemungkinan kalau yang non-kas, bisa jadi di bawah, jadi gini, ada nilai wajar, ada nilai buku, ada nilai beli, pada saat beli, ada pada saat nilai yang harus diserahkan pada si investi. Isinya itu gini, kan sisanya itu 3 miliar ya teman-teman, sisanya 3 miliar. karena aset non-kas, ini ada kemungkinan mesinnya itu bisa jadi belinya lebih murah, bisa jadi mesinnya itu belinya lebih mahal, tapi nilai harus tetap 3 miliar, maka kalau lebih murah, maka itu jadi keuntungan buat si investor. Keuntungan buat si investor. tapi kalau misalnya dia lebih mahal, itu menjadi kerugian buat si investor. Mesin itu sendiri diperoleh BSA dengan harga 2,8. Jadi, di sini kondisinya yaitu si investor untung 200 juta. Walaupun nanti ada juga 3,2. Seperti tahun kedua ada berkumpulan proyek menerita kerugian. Ini kita lanjutkan. Pertama, ketika sudah deal, sudah setuju antara si Bang Sari Amanah dengan PT Aman ini, maka si Sohibul Mal, dia harus mencatat jurnal pre-memory-nya atau penglakuan deal-nya itu, persetujuannya itu, kontraknya itu. Yaitu kontrak komitmen pembiayaan muda robah sebesar 5 miliar dan kewajiban pembiayaan muda robah sebesar 5 miliar. Nah, ini penting dicatat agar si Bang Sari atau si investor itu tidak lupa. Kalau enggak ada ini nanti dia lupa dan juga dia istilahnya apa ya, jadi enggak bisa ini ya, apa namanya itu, enggak bisa mengakui adanya akat gitu ya. Ini ketika akat ini langsung nih, kontrak komitmen pembiayaan muda robah 5 miliar pada kewajiban pembiayaan muda robah 5 miliar. Nah, pada saat diserahkan, pertama pada tanggal 5 tadi itu ya, yaitu berupa aset kas senilai 2 miliar, pembiayaan muda robah 2 miliar pada kas 2 miliar. pembiayaan muda robah jadi ada pembiayaan atau adanya biaya biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya bertambah itu ada di kredit, ada di debit biaya yang bertambah ada di debit dan disini ada aset yang berkurang aset berkurang ada di kredit aset berkurang ada di kredit yaitu berupa kas senilai 2 miliar. Nah, jangan lupa ketika sudah merealisasikan merealisasikan pembiayaannya jangan lupa kontrak komitmennya ini dihapus. Cara hapusnya gimana? Bukan di tip X bukan dihapus pakai hampus pensil bukan atau bahkan di sobek jangan tapi caranya itu adalah jurnal balik jurnal baliknya yang tadinya di kredit menjadi debit jadi kredit dibuatlah jurnal baliknya yaitu kejiban komitmen pembiayaan muda robah ini ya yang di kredit ini ditaruh di debit yang debit ini kontrak komitmen ini di debit senilai yang direalisasikan yaitu 2 miliar teman-teman paham ya jadi ini pada posisi yang kedua nih teman-teman yang tadi itu posisi pertama itu adalah posisi akuntansi muda robah posisi si muda rib kalau sekarang ini posisi sohibul mal akuntansi sohibul mal yang sekarangnya ya teman-teman paham ya jadi jangan-jangan istilahnya itu jangan pusing ini memang ada dua dalam akuntansi muda robah ini jadi ada posisi sebagai muda rib yang tadi posisi sohibul mal posisi sohibul mal saya lanjut ya teman-teman berdasarkan pembelian mesin ternyata mesinnya dia belinya lebih murah yaitu 2 miliar 800 juta ketika dia beli mesin kan berarti ada mesin bertambah ada kas dia berkurang atau dia masih utang senilai 2,8 pada saat diserahkan karena dia lebih murah berarti untung nah pembiayaan tetap 3 miliar gak boleh berubah jadi 2,8 gak boleh karena akatnya itu 5 miliar 5 miliar 2 miliarnya berupa aset kas 3 miliarnya berupa aset non-kas gak boleh tetap berubah jadi 4,8 gak boleh tetap tetap 3 miliar nah kalau misalnya dia lebih murah berarti untung nih si investornya tapi kalau mahal investornya rugi nah ketika diserahkan pembiayaan muda roba berupa aset non-kas ini ya sebesar 3 miliar nah jangan lupa ini kan mesin nih udah di tangan dia kan nambah kan aset dia kan tapi ini aset bukan punya dia secara penuh yaitu aset untuk diserahkan kepada nasabah pembiayaan ya yaitu mesin senilai 2,8 sisanya kan 200 juta tuh berarti ada keuntungan ada pendapatan disini ya keuntungan atas penyerahan mesin senilai 200 juta ya nah lagi-lagi jangan lupa pre-memory nya kan sudah direalisasikan sudah direalisasikan 3 miliarnya tadi ya jadi harus dikembalikan lagi yaitu wajiban komitmen pembiayaan muda roba 3 miliar pada kontrak komitmen 3 miliar biar nanti ketika di akhir tahun ya kan sudah direalisasikan tuh ya biar nanti ini sudah keakus gitu ya artinya si investor ini sudah menunaikan wajiban dia kepada si investi atau kepada si mudorib ya lalu tadi kenapa si Tuan Samson nah ini kan posisinya posisi si ini ya nah kalau tadi kalau Tuan Samson sebenarnya boleh aja tuh Tuan Samson nyatot kayak gini ya boleh aja ya jadi si Tuan Samson nyatot tuh dalam buku harian dia atau buku apa namanya transaksi harian dia kontrak komitmen ya kan eh pembiayaan muda roba ya ya gak masalah ya gak apa-apa misalnya teman-teman nabung nih ya nabung di bangsa ria tulis aja ya kontrak komitmen pembiayaan muda roba karena kebetulan bukan tabungannya tabungan muda roba gitu kan buat catatan pribadi teman-teman ya nah ini ya ketika apa namanya realisasi ya ditulis atau jika perolahan mesinnya 3,2 nah ini berarti dia rugi ya si investornya rugi 200 juta pembiayaan muda roba tetap 3 miliar gak boleh atau dinaikin Pak mohon maaf malam mesinnya ternyata lebih mahal ya risiko iya ya risiko si investor gitu kan kenapa mau dia apa namanya ngasihnya aset non-kas gitu kan kalau mau asetnya kalau memang berupa kas kas semua gitu kan kalau memang aset non-kas ya berarti untung rugi ditanggungan dia sendiri gitu ya gak boleh dirubah-rubah itu ya gak boleh diubah-ubah nilai akadnya gak boleh ketika minjemnya 5 miliar 5 miliar mesin senilai 3,2 berdasar pendapatan muda roba diterima nah berdasar pendapatan muda roba diterima nah disini karena si bank sebagai investor tunggal pada proyeknya si PT Aman ini ya berarti 6 per 10 nya langsung dikalikan dengan 200 juta ya yaitu senilai 120 juta pada saat pendapatan muda roba diterima yaitu kas dia mendapatkan uang kas atau misalnya kalau belum dibayarkan berarti ada piutang ya kalau belum dibayarkan piutang 120 juta pada pendapatan muda roba senilai 120 juta ya pendapatan itu posisi yang ada di kredit karena dia menambah modal ya modal posisinya ada di pasifah ya kas ini posisinya pada aset ya aset bertambah ada di debit ya sedangkan kalau modal ya posisi normalnya posisi normal modal ada di kredit ya sehingga pendapatan muda roba ya pendapatan muda roba 120 juta ada beban beban yang disetujui 40 juta beban berobah 40 juta pada kas 40 juta ya nah bank sari kan dia dapat 120 ya dia dapat 120 nah 120 itu posisi bank terhadap asamah pembiayaan ya atau posisi investor nah jadi gini karena ini adalah air jurnalnya air jurnal pada bank kan dia dapat 120 ya dapat 120 terus dikurangin lagi dia bebannya 40 ya kan nah maka dia harus bikin lagi itu yang kayak tadi ya berapa sih sebenarnya akan dibagikan apa namanya sebenarnya akan dibagikan setelah benar-benar dibagikan ke nasabah pembiayaan karena kan si bank ini kan dia punya modal kan dari nasabah penabung kan nah si bank ini kan dia ngasih ngasih uang ke nasabah pembiayaan kan dari uang tabungan kan ya teman-teman ya kan jadi gini bank nasabah penabung nasabah penabung si nasabah pembiayaan nah dia kan ngasih uang ke nasabah pembiayaan kan ada nasabah penabung nah jadi ketika dia dapat uang dari nasabah pembiayaan dia dapat pendapatan nah pendapatan dia itu harus dibagi lagi ke nasabah penabung ya sehingga pendapatan tadi itu yang Rp10 juta itu dikurangi dulu dengan beban dikurangi dulu dengan beban nah inilah yang akan dibagikan nanti ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung ya itu Rp80 juta nah Rp80 juta ini nanti akan dibagi kepada nasabah penabung dan juga kepada dirinya sendiri yaitu kepada si investor atau dalam hal ini adalah nasabah adalah bank sariah ya nah pada saat pembiayaan muda robah selesai nah ada kerugian yaitu senilai Rp50 juta nah kerugian muda robah Rp50 juta ya nah ini langsung dicatat oleh si bank senilai bulat-bulat Rp50 juta nya ya beda dengan tadi Tuhan Samsul ya dia ada Rp50 juta per Rp500 juta karena yang memberikan modal itu bukan cuma Tuhan Samsul ya tapi juga ada Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan yang lain yang ikut memberikan dana berkontribusi untuk membiayai proyeknya si investor atau bank sariah ya tapi karena ini dia benar-benar si investor yang ada satu orang yaitu si bank sariah itu sendiri ya makanya Rp50 juta itu tidak dibagi-bagi ke yang lain ya dirinya sendiri ya nah kas atau piutang Rp4 juta Rp950 juta ya Rp4 miliar Rp950 juta ya pembiayai muda robahnya adalah Rp5 miliar nah jadi ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya jadi kita tadi udah membahari muda robah ya akuntansi muda robah yaitu akuntansi mencatat sistem bagi hasil yang direpresentasikan oleh lembaga kuasa leha yaitu perbankan sariah ya walaupun teman-teman disini dalam bisnis sariah tapi tidak mengapa kita mempelajari akuntansi perbankan sariah ya karena kemungkinan yang paling besar itu ya ketika mempelajari ekonomi sariah itu memang pada lembaga perbankan ya minimal itu kooperasi-kooperasi sariah ya ya itu gak jauh beda ya misalnya itu bedanya dikit ya apalagi kalau misalnya mau posisi yang istilahnya itu kalau kalau posisi keuangan kalau orang bilang itu posisinya lumayan enak ya kenapa karena biasanya di dalam ruangan ya di dalam ruangan tapi ya kembali ke orangnya lagi sih ya kalau memang biasa suka apa namanya berdiskusi ya suka melobi orang mungkin itu marketing ya di apa di lembaga keuangan sariah ya tapi ya kita gak ada salahnya mempelajari akuntansi ini ya karena memang kebutuhan akan tenaga keuangan atau akuntansi ini masih banyak diperkutan ya nah ini adalah akuntansi muda roba teman-teman ya selanjutnya ini adalah contoh-contoh neraca ya ini dulu ini ya PT Bang Sariah Mandiri sekarang menjadi BSI ya BSM dan BNI dan BRI sariah ya nah ini menjadi BSI sekarang oke teman-teman mengenai akuntansi syariah khususnya muda roba ini ada yang mau ditanyakan Boni Haris Hasna Zakiah Abdul Haris Muhammad Dwi siapa lagi nih Hana Hariana si Yahya mental ya Yahya Yahya mental ya ada yang mau ditanyakan atau memang jangan-jangan memang ngasih pusing ya gak apa-apa ya nanti teman-teman bisa lihat rekamannya ya terus gimana ini kita lanjut Tumuh Syorokah lanjut ya boleh lanjut aja ya lanjut jadi gini teman-teman ya pada Musyorokah itu tadi yang saya bilang dia mirip-mirip Mudoroba cuma bedanya gini kalau Mudoroba kan tadi ada pihak yang apa namanya memberikan dana ya jadi itu kalau Mudoroba itu yang pihak ngasih dana tuh 100% full dari si pihak yang memberikan dana dan yang yang mengelola ini dia cuma mengelola aja gitu ya dia gak istilah itu gak ngasih dana nah tapi kalau dalam Musyorokah ini dananya misalnya butuh 2 miliar nah si pengelola ini dia minjemnya itu gak full 2 miliar kalau Mudoroba kan dia full 2 miliar ya tapi kalau Musyorokah dia gak full 2 miliar misalkan contoh lah dia pinjemnya separoh atau apa pembiayaannya 50%nya 1 miliarnya aja gitu kan nah jadi Musyorokah ini artinya ada 2 pihak atau lebih yang apa namanya mencampurkan aset mereka ya untuk menjalankan suatu proyek ya jadi kalau pada Mudoroba kan ada Soe Buma ada Mudorib ya nah kalau dalam Musyorokah ini berarti dia bukan lagi Soe Buma dan Mudorib tapi mitra ya jadi bermitra nah jadi bermitra nah bedanya ya kalau dalam apa namanya Mudorobah itu tadi kita bilang Soe Buma ada Mudorib Mudorib itu si pengelola ya nah sehingga kalau dalam Musyorokah ini ada pihak yang yang mitranya ini dia selain apa dia menaruh modalnya sendiri juga tapi dia juga yang mengelola nah itu namanya mitra aktif ya namanya mitra aktif lalu ada pihak yang hanya ngasih uangnya saja nah itu namanya mitra pasif ya nah dalam prakteknya biasanya ya Bank Sariah itu adalah mitra pasif karena memang Bank Sariah adalah lembaga keuangan sehingga dia hanya bermainnya pada memberikan modal saja jadi dalam akuntasi Musyorokah si mitra aktif ada mitra aktif ada mitra pasif mitra aktif ini adalah perusahaan atau orang yang mengelola dana sekaligus dia juga menaruh dana disitu ya dan mitra pasif itu dia sebenarnya seperti Sohibulmal tapi dia ngasih ngasih kebutuhan proyek dana proyek itu ngasih 100% tergantung permintaan si mitra aktif sehingga nanti gini teman-teman pada akuntasi Musyorokah ini nanti seluruh modal aset kas maupun aset non-kas itu akan berkumpul di mitra aktif akan berkumpul di mitra aktif sehingga nanti mitra aktif itu dia besar ini apa namanya aset itu memang itu adalah aset dari si mitra pasif plus dengan asetnya sendiri oke teman-teman kita langsung ke contohnya aja ini ini akuntasi Musyorokah langsung aja kita hemat waktu contohnya ini adalah mitra aktif yaitu pihak yang memberikan dana dan juga dia yang mengelola jadi dia selain ngasih dana dia juga mengelola nah perbedaannya lagi dengan monoroba ketika kerugian karena sama-sama memberikan modal ketika kerugian maka kerugian itu akan dibagi dua sesuai dengan perjanjian atau sering berdasarkan pada pekuorsi modal kalau kerugian biasanya tapi sebenarnya tergantung pada perjanjian kedua-dua pihak begitu ketika keuntungan keuntungan juga dibagi antara kedua-dua pihak atau tiga-dua pihak dan lebih terserah berapa yang pasti tergantung pada perjanjian ini contohnya pada tanggal 1 Maret tahun 2009 Bang Sariah menandang tangani akad musyarokah dengan PT Maju untuk mencampurkan modalnya dalam musah garment Bang Sariah menyerahkan berupa aset kas berupa kas senilai 200 juta dan mesin jadi ada aset kas ada aset non kas yaitu mesin sebanyak 10 unit nilai buku mesin atau si mitra aktifnya ini dia ngasih itu dua yaitu aset kas dan non kas karena ini adalah dari si mitra pasif modal mesinnya ini mitra pasif sehingga ketika ada selisih lebih dan kurangnya itu yang boleh melakui sebagai untung atau rugi itu adalah si mitra pasif karena itu berasal dari mitra pasif jadi si mitra aktif ini dia boleh menulis selisih tapi tidak boleh menulis sebagai laba karena itu bukan punya dia atau keuntungan dari pembelian mesin lain halnya kalau si mitra aktif ini yang memiliki mesin disini kan bang sari atau si investor investor itu mitra pasif itu bang sari dia kasih 200 juta dan juga berpaset nongkas berupa mesin 10 unit dengan nilai wajarnya itu 10 juta lalu PT Maju menyerahkan keahlian dan dana kas nilai 200 juta berarti mitra aktif keahlian dan dana kas bagian bagian hasil diserahkan pada perbandingan nisbah dengan investor atau dengan bank itu 40 60 60 punya si bang 40 punya si PT Maju untuk pergian berdasarkan pada storan modal atau porsi modal ini jurnalnya langsung teman-teman ini jurnalnya untuk mitra aktif kenapa ada 400 juta boni haris abdul haris ada dua haris abdul haris sama haris sama sama gak oh beda ya sama ya hp-nya baru nyala oh oh muhammad kui lah harjo yaya samsiah ana harriana ayo 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 kenapa 400 juta ada yang bisa jawab ini untuk si mitra aktif ya mana goni haris hasna abdul haris abdul haris eh sama ya haris abdul haris sama ya terus si ayah Muhammad duik ya tau tau gak halo 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 kalau gak tau bilang gak tau ya jangan diem aja kalau diem aja ketahuan tidur ayo kok ada suaranya nih coba di oncam kan oncam kan ayo nah goni kenapa ini akuntansi loh susah loh jadi teman-teman tuh harus bener-bener memperhatikan ya minimal teman-teman itu harus memperhatikan disini ya walaupun nanti ini kan ada rekamannya walaupun nanti teman-teman bisa lihat lagi ya jadi ini harus lihat berkali-kali teman-teman ya kayaknya kan saya suka lihat tuh viewer viewernya kan kok cuma berapa kali satu minim banget ya bahkan kalau saya hitung-hitung antara jumlah mahasiswa dengan viewer itu masih lebih sedikit viewernya dengan jumlah mahasiswa artinya teman-teman tuh masih sedikit yang melihat atau bahkan mengulang kembali pelajaran yang sudah dikasih harusnya itu harusnya itu teman-teman lihat lagi lihat lagi dipajari lagi gitu ya karena ini gak bisa dipahami dengan sekali belajar 400 juta 400 juta ini berasal dari 200 juta dari si investor atau bank sariah dan 200 juta itu dari dirinya sendiri ya sini ya pas nah lalu ada investasi mesyuropah aset non-pas ya senilai 100 juta tadi ya 10 unit mesin dengan dengan apa namanya nilai wajarnya itu 10 juta tadi ya nah lalu ada selisih karena nilai bukunya itu sebenarnya cuma 90 juta ya cuma 90 juta nah sehingga apa namanya kayak ini terdistract nah tadi 10 juta dapat dari sini karena ini adalah jurnal pada mitra aktif ya sedangkan modal mesinnya itu dari mitra pasif maka si mitra aktif hanya menulis selisih penilaian aset mesyuropah ya walaupun sebenarnya ini adalah keuntungan ya keuntungan tapi keuntungan punya siapa keuntungan si mitra pasif ya keuntungan si mitra pasif nah itu sebenarnya 10 juta nah dana sirka temporer dana sirka temporer itu adalah dari si mitra pasif senilai 290 juta ya senilai 290 juta ya 90 juta dari aset non-kas ya dan 200 juta dari apa namanya aset kas ya dan ini kas ini adalah punya dia sendiri ya punya dia sendiri apa namanya si PT Maju itu sendiri ya 200 juta nah ini adalah jurnal untuk mitra aktif ya oke saya langsung ke ayat-ayat jurnalnya aja ya untuk menghemat waktu ya nah pada saat akhir akat ya dan sirka temporer harus dikembalikan lagi nah lalu utang pada mitra pasif apabila belum dibayarkan ya kalau dibayarkan berarti ya berarti kas apa namanya kas dan mesinnya itu ya senilai ya tadi itu berapa ya nah ini ketika bagian hasil ya dia berasalkan pada laba kotor ya laba kotor lama penjualannya 500 juta lalu ada HPP nya 200 juta laba kotornya 300 ada biaya operasionalnya 150 laba berarti laba operasional yaitu laba bersihnya 150 tapi karena dia berasalkan pada gross profit sharing maka yang dihitung itu adalah yang 300 maka 40% dikali 300 juta dapatlah 120 juta ya untuk bang syariah untuk PT Maju 180 juta ya nah ini teman-teman kalau kita lihat ya sebenarnya gak nutup ya kalau laba operasional biayanya itu 150 ya sebenarnya dia dapat 120 ya karena sepakatannya seperti itu ya mau gak mau ya harus dijalankan ya jurnal yang harus dibuat oleh mitra aktif PT Maju bila laba ya bagi hasil musyarakat 110 juta utang bagi hasil musyarakat 110 juta ya nah kalau misalkan belum di apa namanya belum diberikan maka jadi utang ya lalu kerugian musyarakat kalau rugi 8 juta dan investasinya 8 juta ini itu hitungannya dan ini ayat jurnalnya ya ini baru mitra aktif ya teman-teman nah sekarang kita coba lihat mitra pasif ya yaitu pihak yang hanya memberikan uang tapi dia tidak ikut mengelola ya yaitu si investor atau si bank syariahnya ya nah ini mitra pasif dia hanya 200 juta kenapa? dia gak mencatat yang ada di mitra aktif kenapa? karena modal itu ngumpulnya di mitra aktif ya modal aset dan non-kasi itu ngumpulnya di mitra aktif sedangkan si mitra pasif dia hanya mencatat apa yang ada pada dirinya aja gitu ya yaitu investasi rupa kas senilai 200 juta ya dan investasi misalkan aset non-kasi senilai 100 juta nah karena yang beli aset non-kasi ini adalah si mitra pasif maka yang boleh ngakui untung atau rugi dari aset non-kasi itu adalah si mitra pasif sehingga disini si mitra pasif dia langsung tulis keuntungan tangguhan selisih seperti dengan aset non-kasi yaitu 10 juta ya aset non-kasi mesin senilai 90 juta kenapa dia tulis 90 juta? karena disini ya dia sudah menyerahkan mesin ya aset non-kasi itu kepada si mitra aktif ya diserahkan nih senilai 290 juta ya ke mitra aktif lalu bagaimana pengakuan keuntungan selisih penilaian aset non-kasi ya aset non-kasi mesin roka pada akhir periode melalui amortisasi seakan 2 juta yaitu ada keuntungan tangguhan dengan selisih penilaian aset non-kasi mesin roka dan keuntungan selisih penilaian aset non-kasi mesin roka ya ini ketika adanya akumulasi akumulasi keuntungan ya oke ya ini mengenai akumulasi musyaroka pada mitra aktif dan mitra pasif ya teman-teman ya itu sedikit banyak mengenai akumulasi musyaroka ya ini ketika ada keuntungan ya diamortisasi ya diakumulasikan ya 2 juta karena kan dia keuntungan apa namanya sesi asetnya itu kan apa namanya satu unitnya 1 juta ya maka dia ada amortisasinya ya tiap tahunnya atau disini itu akumulasi depresiasi ya nah ini ada namanya musyaroka mutanakisoh ya yaitu adanya pemindahan besaran modal antara satu mitra mitra yang lain secara bertahap ya nah disini ceritanya si PT Maju ini dia memberikan modalnya itu ke bank syariah atau ke investor mitra pasifnya sehingga pemilikan modalnya ini nambah si apa namanya si mitra aktifnya naik ya nah ini dia sama tahun 2009 PT Maju membayar dana mitra pasif bank syariah secara tunai 50 juta nah dia ini dia memberikan modalnya itu ke si mitra pasif itu si banknya itu 50 juta ya kita menyusun aset non kas investasi mesuraka 20 juta setahun maka pencetatannya seperti ini ya kas ya si bank syariah ini si bank syariah ya bank syariah kan nerima modal 50 juta berarti kasnya dia nambah 50 juta lalu ada penyusutan biaya penyusutan investasi mesuraka itu 20 juta ya nah lalu ada investasi mesuraka kasnya ya otomatis ya si bank itu dia turun tuh investasinya ya ketika dia mendapatkan dana 50 juta dari si mitra aktif ya akumulasi menyusutan investasi mesuraka aset non kas senilai 20 juta ya nah ini bank syariah abc lacaknya ya ketika dikasih musyaraka ya sebenarnya sih teman-teman ini di bawah-bawah ini sebenarnya sama ya ini gak jauh beda apa namanya dengan yang di atas ya nanti saya kasih slide-nya dan juga rekamannya ya yang berupa video di youtube kenapa saya kasih link karena kalau dalam bentuk mentahan itu berat banget ya oke teman-teman ya mungkin ya sama Lumi pasti banyak yang pusing-pusing ya atau ada yang ketiduran ya ini ketiduran gak nih jangan sampai jadi dongeng sebelum tidur nih ya dongengnya akuntansi sariah oke 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 ada yang mau ditanyakan gak terima kasih oke 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 ada lagi ada lagi yang lain kalau tidak ada oke terima kasih ya pernyanya memang dalam akuntansi ini yang tadi saya katakan ya jadi pertama harus tahu dulu dasar-dasar akuntansi terutama dalam penjurnalan itu tadi ya pertama harus tahu dulu persamaan akuntansi yaitu aset aset sama dengan utang plus bagi hasil yang belum dibagikan plus dengan modal aset itu posisi normalnya ada di debit sedangkan yang di sebelahnya posisi normalnya ada di kredit itu satu nah segala sesuatu yang terkait dengan si aset aktifah dan pasifah itu dia akan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan induknya gitu misalkan gini modal modal itu kan dia pasifah modal itu kan pasifah nah segala sesuatu yang terkait dengan modal dia akan seperti posisi normal seperti modal yaitu ketika dia bertambah dia akan kredit contohnya apa pendapatan pendapatan bertambah ada di kredit kenapa karena pendapatan itu dia berbanding urus dengan modal ya nah sedangkan biaya biaya itu kan mengurangin pendapatan nah maka dia kan posisinya seperti aset ya dia posisinya akan seperti aset yaitu ketika dia biaya itu bertambah maka dia akan menjadi debit ya posisi normalnya jadi seperti itu sih teman-teman ya itu apa namanya mengenai pengetahuan dasarnya dulu sebenarnya itu dikuatin dulu tuh pengetahuan dasarnya itu dikuatkan ya terus ya apa namanya teman-teman mungkin bisa misalnya cari-cari juga buku-buku akuntansi ya makanya kan saya bilang mungkin teman-teman harus beli bukunya ya terserah siapa penulisnya siapa penerbitnya ya yang pasti itu adalah buku akuntansi syariah ya yang menjelaskan air-air jurnal ya laporan keuangannya ya itu saya serahkan kepada teman-teman dan juga mungkin kalau memang teman-teman apa namanya tadi itu ya jadi lihat lagi ya viewer lihat lagi ini ya di view lagi ya di view lagi gitu saya tuh berkali-kali jangan cuma pada saat kuliah aja ya karena akuntansi itu memang gak bisa sekali doang belajarnya itu memang harus berkali-kali oke teman-teman ya ya mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa offline ya offline mungkin kita bisa belajar lebih apa namanya mendalam lagi dengan pengembangan pengembangan soal ya kalau di online ini mungkin ya tadi contoh soalnya udah tadi itu ya yang tadi nah nanti ketika kita offline ya kodurullah memang besok itu harus ada geladi resik disudah ya jadi kita mau gak mau jadi online dulu karena lumayan juga bolak-balik ya sekarang sana terus besok masuk balik lagi gitu ya mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya tidak ada halangan ya sehingga kita bisa offline dan bisa lebih mendalam lagi pembahasan akuntansinya ya ya terima kasih dengan pengembangan soal-soal sih memang akuntansi itu langsung praktek-praktek aja yang praktek karena nanti teorinya akan kebawa juga ya jadi seperti itu teman-teman gimana kejawab ada lagi yang lain mau bertanya ada lagi mau bertanya oke kalau memang tidak ada yang bertanya kita tutup membaca hamdallah alhamdulillah dan doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati